TK Azman tau enggak, itu bolong kenapa? Halo, gorengan cuman kayak gini, maaf, bak, sering. Hi guys, welcome back with Azman dan Darlene. Masih edisi di rumahnya Darlene. Malam ini kita bakal bantuin Darlene buat bikin adonan buat besok digoreng terus pas berangkat sekolah dijual. Ini yang sesi pertama kita bikin lumpia pisang. Oh, pakai beja belajar. Multifungsi ya? Oh, ini serasnya. Ini, yang ini bakal digoreng besok. Karena kalau digoreng malam ini, maksudnya besok tuh tengah malam ya, subuh ya? Kalau digoreng malam ini, nanti takutnya dingin dan keras a lot. Gak enak. Ini memang setiap bikin ini, pakai plastik. Iya. Walaupun enggak dilihat orang. Ini beneran ya guys, ya maksudnya tiba-tiba dia pakai beginian. Kalau pakai ini, enak aja gitu kan sambil nge-tag video kan. Oh, iya, iya. Bisa dibuka. Dirimu mau sambil nge-tag nggak ini? Tidak. Tidak. Sip. Kita bikin lumpia pisang. Iya, bacok. Banana coklat. BACOK. Lu lagi nyari kebeton nggak sih, Dar? Nyari, tapi bukan untuk diisi. Bukan untuk diisi. Bukan untuk diisi. Diusin? Iya. Jadi buat diapain? Mainan. Enggak dong. Kerekam lagi. Kerekam nih. Darlin, nyari kebeton buat mainan guys. Iya, bukan. Jadi? Buat ngobrol aja, curhat. Jadi rumah kali. Jadi rumah. Oh, batunya dibagiin mana? Bakuin bagian ini aja. Oh, siap-siap. Kalau ini kan nggak ada cita rasa yang berbeda kan? Iya. Kalau salam hancurin pasti bisa. Ini ngapain? Hancurin aja? Iya. Hancurin perasaan. Bisa hancur-hancurnya? Makanya kalau udah selesai juga nggak? Der, ini sekalian mau nanya. Der. Darlin, bahagia nggak sih ngejalanin kayak gini? Ya, bahagia. Karena Darlin tuh hobinya memasak juga. Oh, gitu? Iya. Enggak yang, aduh, sekolah masih harus, apa namanya? Eh, ini belum ya? Belum. Sekolah tapi masih harus kerja, tidur sama satu jam. Ya kalau mau ngeluh, yaudah jangan jualan. Diam aja. Pernah ngerasa capek nggak? Pernah. Sering? Sering. Kalau capek ngapain? Enggak. Ngobrol aja sama temen-temen di istirahat. Enggak jualan? Enggak. Berarti stop dulu? Stop dulu paling satu-dua hari gitu stop. Pasti capek ya? Ya, kalau juga tidur, tidur cuma satu jam. Udah guys, kita udah banyak-banyakin. Sekarang kita serahkan ke Chef Derlin. Ini ya yang masih nawar, harga seribu. Oh, emang ada yang nawar? Ada. Gorengan semata ini, mahal banget seribu. Seribu. Sebut namanya juga sih. Jangan. Ada yang minta juga, dua ribu tiga. Dua ribu dapet tiga. Itu temen-temen di sekolah? Iya. Gimana dia bilang biasanya gimana? Der, turunin dong harganya. Kemahalan ini, seribu satu. Dua ribu tiga dong. Kalau gorengan di sini, dua ribu tiga? Iya. Di pinggir-pinggir jalan, saya gorengan-gorengan pinggir jalan. Iya. Kalau yang di ibu-ibu. Kalau di pasar, mahal. Lebih mahal lagi. Kepada teman-teman Derlin, tolong ya. Seribu lima lah kalau bisa. Seribu lima. Walau, beturun. Ini dia guys, contoh hasil dari bikinan Derlin. Rapi banget sumpah. Rapi. Enak. Cobain dong, coba ini. Belum bisa. Kalau beli segini berapa? Seribu. Nah, ini tawarin ke orang yang minta. Tapi, jualan aslinya berapa? Gopek. Kalau di sini, dapetlah gope. Tadi yang minta gope, temannya Derlin. Beli ke rumahnya. Beli mentah aja udah. Kapan terakhir ketemu orang tua? Berapa ya? Kemarin juga pulang. Bulan kemarin. Berapa lama sekali ke sini? Kalian tua. Laman hati ini aja. Kadang sebulan sekali. Kadang lebih. Tapi sekali pulang lama ya? Kaling dua, tiga hari. Kemayin lah. Yes. Oke, ini udah beres? Iya, udah. Abis ini, masukin kulkas. Besok, tidur ya? Iya. Besok bangun. Jam berapa kita bangun? Jam 1. 1. Bisa jam 3-nya? Enggak, nanti siangat. Siangat, oke. Guys, ini dia hasilnya dari Chef Derlin. Ini masukin di mana? Di bawah? Iya, di bawah aja. Gini cukup? Iya. Oke. Sip, itu dia. Kita bertemu besok pagi. Tomorrow. Wee. Selamat. Welcome again, guys. Sekarang udah jam 1. Apa yang ini? 1, 3, 5. Derlin udah mulai aktivitas adon lagi. Kalau gak biasa, mantep banget ini. Kondok buat adonan apanya? Ini luar. Adonan luar itu yang balutin. Yang jaring-jaringnya. Kondok gimana sih? Kasih radi. Ini dipakai-pakai radi. Ini luar. Derlin rambutnya udah kelimis aja dia tau. Wow. Dia tuh masih ngembang-ngembang. Masih ngempolin nyawa. Dia tuh ya udah meditasi. TKA cuma tau enggak. Itu bolong kenapa. Hello. Kenapa? Jadi, ada cerita mistis gitu lah. Waduh. Jadi, dulu itu. Kenapa mama sakit? Biasalah kalau orang Banten ya. Ada yang iseng? Iya, ada yang iseng. Ada yang iseng. Terus? Terus, mama kan lagi tidur di sini. Di sini? Iya, tidur. Pakai kasur yang tadi itu. Tidur di sini. Dari di kamar, bapak di kamar sama adek. Terus itu, pas tengah malam, ada suara ledakan gitu. Itu pas mama tidur di sini? Ini paham mama. Jadi, mama di sini itu meledak. Terus, ada mama. Apa yang meledak? Itu, langit-langitnya pelakon. Meledak apa jatuh? Kan kalau orang Banten itu, mama yang kayak gitu kan masih kuat. Kuat. Meledak? Iya. Ada suara ledakan gitu. Kenceng? Kenceng. Bapak juga sampai bangun. Terus, mama ketimpa? Iya, terus dari situ enggak langsung sakit. Cuma kayak matanya aja, bengkak. Ketimpa itu? Iya. Setelah berapa bulan? Sudah hampir mau satu tahun, itu baru ada reaksi ke mama. Kenapa reaksi? Reaksi ke mama sakit-sakitan gitu. Tapi sekarang? Sudah sembuh. Sudah sembuh tuh sudah selesai urusan ya? Ya sudah. Ada yang kebacin. Pernah ada yang nangis juga ada. Kenapa kalau nangis gitu? Enggak tahu. Di belakang, mungkin itu mah yang lewat aja gitu. Bukan dari itu. Bukan keluarga juga. Terus itu ya, kalau misalkan darilin jam 1 belum bangun, jam 2 belum bangun. Bukan dibangunin? Ada yang bangun. Nyalain keren. Keren apa? Keren ada. Iya. Tapi enggak kan emang? Iya. Kan? Itu apa? Nyaring bunyinya. Selesai guys. Ini dia totalnya. Mungkin ada seratusan kali ya. Nyampe ya? Lebih. Lebih. Sit guys. Habis ini kita nunggu raginya ngembang. Habis itu baru kita bundel-bundelin ya. Dia tuh kayak yang keriting-keriting gitu enggak? Enggak. Langsung aja di balutin. Oh, oke. See you next week. Oh, ini jadi setelah di... Apa? Dikasih adonan langsung ditempel langsung ya? Iya. Tap-tap layar gitu. Tap-tap. 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 Coba cek, Mas. Coba deh. Makin deket deh. Tuh. Luh. Dia bilang makin deket, bener-bener makin deket. Hilang deh. Hilang. Dia ngejar sesuatu berarti ya? Iya, bener. Hmm. Hmm. Aduh. Hmm. Hmm. Oh, mbak-mbak. Sudah bagus. Ini percobaan pertama kita. Hormat. Tuh, udah mateng loh. Mana coba? Der. Masih panas sekali. Eh, siap-siap. Nah, ini dia. Yang sudah mateng. Hmm, wangi banget. Boleh coba ya? Digit, langsung gigit. Bismillah. Ah! Tidak. Tidak. Hmm. Kalau pakai sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur. Enak. Terus itu nggak pakai sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur. Ya, maksudnya kurang. Namanya orang Indonesia ya, disini ada. Guys, ini dia. Kornuk. Bikin yang ini udah telin. Wah. Pakai saus dan mayonaise Jadi kalau saus mereka loang sendiri nggak? Loang sendiri Terserah? Kalau banyak nggak? Nggak apa-apa Ini dia yang piscioknya Ini buat gimana disini? Masing-masing 2 aja dir Kalau banyak Kita booking duluan Oke Kondoknya juga 6 ya Karena aku cobain piscioknya Bacoknya Enak banget Bener enak banget gue Yang segini harganya Rp. 1.000 Worth it harusnya dijual Rp. 2.000 Tadi ikan udah coba yang lain Sekarang kita mau coba otak-otak Pipe sejajanan sekolahnya terasa banget Oke guys itu dia Tadi malam sampai pagu ini Temenin Derlin buat nyiapin ini semua Dan tentunya itu perhubungannya luar biasa Bayangin cuma sendiri disini Ini aja rame kita ngatung-ngatungkan Apalagi Derlin sendiri ya Derlin semoga semua usahanya lancar berkah Sekarang Derlin ini siap-siap buat perangkat sekolah Kita doain semuanya berkah Jadi Lada pembelajaran paling besar Buat Derlin Menggapai cita-cita di masa depan Sekitu dulu guys video kita hari ini Abis ini kita ada video Buat temenin Derlin belanja Let's go